Mirsa masyarakat hingga kini masih terus diuji di tengah pandemi. Tidak hanya harus bertahan menjaga kesehatan, tetapi juga terus berupaya bertahan dalam hal ekonomi. Tak mau hidup senyaman sendiri, ada seorang anggota Satlantas di Polsek Babat Gerobokan yang turut menjadi relawan penjual telur untuk sedekah. Nah kita akan bahas kisah selengkapnya langsung bersama Aibda Purnomo yang bergabung mulai sambungan Skype pagi hari ini. Selamat pagi, Aibda Purnomo. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sana sudah ramai sekali. Pagi hari ini boleh dikenalkan dulu, Pak. Di belakang ada siapa saja pagi hari ini bersama Bapak? Ya, yang di belakang saya itu teman-teman relawan yayasan, yang sehari-hari ikut membantu menjualkan sedekah telur polisi. Oke, berarti Bapak bersama teman-teman semua ini menjual telur. Kalau kisahnya awal seperti apa sih, Pak? Sehingga Bapak dan teman-teman semua ini bisa berjualan telur untuk sedekah. Pertama kali seperti apa? Ya, kami bersama teman-teman memang sering membantu sesama, Mbak. Lah, karena sekarang ini lagi musim pandemi corona, banyak warga duapa yang memang berdampak. Jadi dia tidak ada penghasilan. Nah, saat itu kami ditawari oleh salah satu peternak telur dari si Juarjo, memberikan beberapa telur dengan harga yang sangat murah. Karena beliau mengetahui bahwasannya saya sama teman-teman sering melakukan sedekah sama warga sekitar. Oke, untuk telur sendiri jualannya pertama kali kapan, Pak Purnomo? Untuk disedekahkan? Ya, jadi kami berjualan telur itu sudah sebulan yang terakhir. Alhamdulillah kami seminggu sudah bisa menjual telur berangkat 350 kilo. Oke, itu berapa, Pak Purnomo, kira-kira pendapatannya? Dan sistem pembagian seperti apa? Untuk modalnya, pembagian hasilnya, dan juga sedekahnya berapa biasanya? Ya, jadi gini, Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Kapolres Lamungan bersama Pak Kapolsek Babat. Karena beliau mendukung kegiatan ini sekaligus memberikan donasi sebagai modal awal. Jadi, kami memiliki modal sedekah telur itu pertama kali 15 juta. Kami belikan telur dengan harga per biji 1.500, kami jual lagi dengan harga 1.700. Karena memang kegiatan ini murni kita lakukan untuk sedekah. Jadi, banyak masyarakat yang membeli telur itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Apalagi, ya apalagi kalau misalkan nih, hari ini penjualan telur kami, kami fokuskan untuk bedah rumah salah satu anak yatim biatu. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan 10 juta itu sangat mudah sekali. Oke. Untuk jualannya biasanya di mana sih, Pak? Dan berapa kali dalam seminggu biasanya jualan? Nah, jadi gini kalau untuk jualannya setiap hari, Mbak. Jadi, kalau saya piket, teman-teman sengaja membawa mobil dengan telur di depan pos saya. Jadi, kita jualan sama-sama. Terus, Alhamdulillah per hari ini kami sudah bisa memberikan bantuan telur kepada 21 warga miskin. Yang mana setiap keluarga miskin kami kasih 5 kilo telur. Nah, telur itu dijual, keuntungannya diambil mereka sendiri. Kalau habis, mereka beli lagi ke kita. Jadi, kita saling bersinergi. Oke, saling bersinergi ya, Pak Purnomo. Dan untuk keluarga miskin menerimanya ini sendiri, Pak Purnomo, ini bagaimana, Pak? Apakah mereka datang langsung ke Pak Purnomo meminta pertolongan? Atau mungkin teman-teman Pak Purnomo dan juga tim ini mencari sendiri? Atau seperti apa, Pak, untuk saluran donasi bantuannya? Jadi, alhamdulillah di Yayasan Berkas banyak sekali perilawan. Jadi, memang kami sengaja memberikan amanah ke teman-teman bahwasannya kita menolong tetangga sekitar dulu. Jadi, mereka saya amanai, kita harus mencari benar-benar warga yang terdampak COVID. Jadi, alhamdulillah per hari ini insya Allah kurang lebih 21 warga yang sudah menerima telur sudah 4 kali. Jadi, per hari ini sudah 20 kilo yang mereka terima. Jadi, habis beli, habis beli. Habis beli, habis beli gitu ya, Pak. Nah, Pak, dengar-dengar ini juga berhasil untuk menyumbangkan, membangunkan MCK dan juga bedah rumah untuk mereka membutuhkan. Ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Sehingga bisa membuat MCK dan juga bedah rumah. Ini kan butuh biaya tidak sedikit. Apakah kamu rilih telur saja? Ya, jadi gini, Pak. Untuk yang kemarin, yang sudah kami laksanakan, satu bedah rumah, sama dua MCK, sama dua sepeda untuk yatim biatu. Untuk besok, besok hari Selasa, kami juga membangunkan satu rumah dengan biaya 12 juta. Itu seluruhnya dari keuntungan setelah telur polisi. Seluruhnya dari telur ya, Pak Purnomo ya. Waduh, kalau boleh satu lagi secara pendek nih, Pak. Mungkin harapannya apa nih, Pak? Karena kan sekarang sudah berjualan telur, dan pesan-pesan nih harapannya ke depan. Harapannya kami bisa bersama-sama menginspirasi semua orang bahwasannya kalau kita mau berbuat baik itu gampang. Dengan cara apa saja bisa. Luar biasa. Yang penting ada niatnya terlebih dahulu ya, Pak Purnomo. Terima kasih, Pak Purnomo, sudah berbagi inspirasinya bersama kami semua di Selamat Pagi Nation juga untuk pemirsa semua. Semoga terinspirasi juga. Selamat pagi Pak Purnomo dan teman-teman. Sampak untuk tim semuanya. Dan pemirsa itu tadi informasi dari Pak Purnomo dan juga kisah inspiratifnya menjadi penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia Ahir Pekan kali ini. Saya, Sarah Wemokil Kuri, bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa, sampai jumpa di Selamat Pagi Indonesia Ahir Pekan. Stay safe, stay healthy.